Pemirsa, dunia pernah mencatat beberapa peristiwa ledakan dasyat yang terjadi, selain ledakan akibat bencana alam dan nuklir. Bahkan sampai ada ledakan yang menyebabkan getaran bak gempa bumi kecil hingga tsunami. Berbagai alasan pun menjadi penyebab ledakan-ledakan yang banyak berenggut korban jiwa dan kerugian material yang mencapai triliunan rupiah itu. Lalu di mana saja kah ledakan-ledakan dasyat tersebut pernah terjadi? Berikut, on the spot telah merangkumnya dalam 7 ledakan terdasyat. Ratusan warga di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok harus mengungsi setelah ledakan besaran terjadi pada 13 Agustus 2015 silam. Sebuah gudang yang khusus didesain untuk menyimpan sekitar 700 ton bahan kimia cyanida sodium beracun meledak. Akibat ledakan ini, lebih dari 110 orang tewas, termasuk 21 orang petugas pemadam kebakaran. Selain itu, sekitar 700 orang terluka dan 71 orang di antaranya mengalami cedera parah. Ledakan gudang tersebut menghasilkan bola api raksasa di udara dan menerangi langit malam kota berpenduduk 15 juta jiwa itu. Ledakan yang mengguncang saattero Tianjin ini tergolong salah satu yang terbesar di dunia karena sampai dapat terlihat oleh satelit di ruang angkasa. Atas perisiwa ini, manajer gudang Ruihai International Logistics yang meledak itu kemudian ditangkap. Perusahaan tersebut dianggaplah melanggar standar kemasan selama inspeksi keselamatan 2 tahun lalu. Jauh sebelum terjadinya insiden ledakan di Tianjin, Tiongkok, peristiwa sejenis pernah terjadi di kota Oppau, Jerman. Bedanya, bangunan yang meledak secara tiba-tiba lalu terbakar adalah sebuah pabrik pupuk milik perusahaan BASF. Diperkirakan, insiden yang terjadi pada 21 September 1921 itu telah meledakan 4.500 ton amoniak. Dampak ledakan pun tak kalah dasyat. Bukan hanya seluruh pabrik yang hancur, melainkan juga hampir seluruh kota Oppau. Dari perhitungan polisi, area kerusakan mencapai 30 km dari lokasi pabrik. Selain kerugian material, sebanyak 560 orang, baik warga maupun pekerja BASF, tewas akibat ledakan itu. Anehnya, penyebab yang memicu ledakan pabrik pupuk itu masih menjadi misteri. Sebuah bencana ledakan terjadi di Lakme Ganti, Quebec, Kanada pada 6 Juli 2013 silam. Ledakan itu bukan ledakan bom atau gunung berapi, melainkan ledakan sebuah kereta. Hampir 50 orang tewas akibat meledaknya 5 dari 73 gerbong kereta bermuatan bahan bakar minyak. Sementara, 80 orang hilang dan mereka diasumsikan tewas. Akibat kesalahan dalam sistem rem, 5 gerbong tanpa awak meledak setelah sebelumnya keluar rel, lalu meluncur sejauh 11 km menghantam sebuah apartemen. Ledakan itu kemudian merambat ke gedung-gedung lain dan memicu kebakaran masal. Kota Lakme Ganti mengalami rusak parah hampir di semua sudut. Dalam menangani peristiwa ini, para petugas penyelamat dan pemadam kebakaran harus mencegah terbakarnya 66 tangki bahan bakar lain, selain memadamkan kebakaran hebat dari 5 tangki yang meledak. Asap bensin yang sangat kuat juga menjadi penghalang para petugas untuk mendekati puing-puing kecelakaan maupun kawasan sekitar yang hancur oleh ledakan tersebut. Satu lagi, ledakan dasyat yang pernah tercatat, yaitu sebuah kebakaran di kapal kargo SS Grand Camp yang sedang berlabuh di Texas City pada 1947. Kebakaran yang dialami kapal naas itu memicu ledakan 2.300 ton amonium nitrat, sebuah campuran yang digunakan untuk penyubur dan berdaya ledak tinggi. Ledakan tersebut merontokkan dua pesawat terbang yang sedang melintas di sekitarnya dan memicu reaksi berantai, yaitu ledakan sebuah kapal kargo lainnya yang juga membawa 1.000 ton amonium nitrat. Bencana ini membunuh lebih dari 600 orang dan melukai 3.500 lainnya. Secara umum, peristiwa ini dikategorikan sebagai bencana industri terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Ledakan dasyat berikutnya terjadi di Siprus. Kali ini dipicu oleh terbakarnya gudang amunisi milik militer Siprus. Pangkalan Evangelos Florakis itu terbakar pada 11 Juli 2011 silam. Walau langsung coba dipadamkan, ternyata api lebih cepat menyambar gudang amunisi. Alhasil, ledakan menghebat. Lebih parahnya lagi, kebakaran tersebut menjalar ke PLTA Fasilikos, pembangkit listrik terbesar di negara itu yang berada 500 meter dari pangkalan. Berdasarkan dari laporan tentara Siprus, 98 kontainer memuat TNT, Mesiu, dan peledak lainnya meledak bersamaan. Akibatnya 13 tentara tewas dan 50 lainnya cedera. Untungnya kediaman warga cukup jauh dari lokasi peristiwa. Kendati demikian, tetap saja seluruh bangunan berjarak 10 km dari lokasi awal ledakan luluh lantar. Bahkan seismometer mencatat terjadi gempa kecil akibat ledakan ini mencapai 3 skala Richter. Berikutnya adalah ledakan dasyat sebuah pabrik pupuk di kota Toulouse, Perancis. Pabrik yang dikenal dengan nama AZF itu meledak pada 21 September 2001 silang. Akibatnya adanya persoalan teknis di gudang penyimpanan amoniak sebagai bahan pupuk meledak dengan kekuatan ledakan setara 40 ton bom TNT. Suara ledakan di pabrik AZF juga terdengar hingga jarak 80 km. Bahkan saking kerasa ledakan itu sampai memicu gempa setara 3,4 skala Richter. Dalam insiden itu tak cuma pabrik yang rusak, ledakan ini juga merusak 30 ribu bangunan di sekitar kota Toulouse. 29 orang tewas seketika, tapi lebih dari 2.500 lainnya mengalami luka berat. Sedangkan warga maupun pekerja yang mengalami luka ringan mencapai lebih dari 8 ribu orang. Akibat ledakan itu, pabrik pupuk AZF terpaksa harus memberi ganti rugi sebesar 2 miliar euro atau saat itu sekitar 20 triliun rupiah kepada para korban insiden. Pada tahun 1917, sebuah kapal kargo Perancis yang berisi penuh dengan bahan peledak untuk perang dunia pertama secara tidak sengaja bertabrakan dengan kapal berbendera Belgia di pelabuhan Halifax, Kanada. Hal tersebut menyebabkan ledakan yang setara dengan ledakan 3 kiloton TNT jauh lebih besar dibanding peledak yang pernah dibuat oleh manusia sebelumnya. Nyawa yang melayang pun mencapai 2.000 orang dan 9.000 orang lainnya terluka. Akibat tabrakan itu, asap putih sampai mengepul hingga mencapai 6.100 meter menyelimuti atas kota Halifax. Selain itu, dampak dari ledakan menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang setara 18 meter hingga radius 2 kilometer di sekitar pusat ledakan. Halifax mengalami kehancuran total. Hempasan pecahan kaca akibat ledakan yang memporak-porandakan kota-kota di sekitarnya juga telah membutakan ribuan orang. Bahkan jangkar kapal terlempar berpuluh-puluh kilo dari pusat ledakan. Peristiwa ini menjadi kecelakaan terburuk di dunia yang disebabkan peledak buatan manusia. Pemirsa tulah 7 ledakan tergasyat versi on the spot.